Ngomongin soal lapangan banteng, ini sejarahnya panjang loh, Fik. Ada sejarah ya, kamu kenalkan lapangan banteng? Hmm, dong. Tahu nggak, di tahun 1935 gitu, apa 1939 gitu ya, itu lapangannya namanya lapangan singa. Wow, dari banteng dulunya singa gitu ya. Kenapa emang dikasih nama singa, Siu? Karena memang di tengah-tengahnya itu pada zaman kolonial Belanda ada patung singa. Kemudian baru nih, setelah, kemudian ini kita lihat ya. Ini dia wajah lapangan banteng. Ini patung pembebasan Irian Barat nih ya, yang sekarang ada di lapangan banteng. Jadi, nama lapangan banteng ini mulai terkenal itu sejak masa pada pemerintahan Presiden Soekarno gitu. Dan dianggap lapangan banteng ini dengan sebutannya lapangan banteng gitu ya. Kamu berasa semangat nggak? Semangat sih. Iya, jadi itu memang dianggap mewakili semangat masyarakat Indonesia juga nih, gitu ceritanya. Tapi kalau untuk penyebutan bantengnya sendiri, kenapa dikasih nama banteng? Itu ternyata masih ada beberapa perdebatan juga, Siu. Jadi katanya, ada beberapa opini lah gitu. Katanya dulu di situ memang masih banyak hewan-hewan liar, ada kijang, ada rusak, ada banteng juga. Ada juga bilang kenapa dikasih nama lapangan banteng, karena di situ tuh dulu banyak rawa-rawa. Dan di situ, kerbau-kerbau tuh suka berkubang gitu. Makanya sebutnya lapangan banteng. Betul.